Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giri Purnama Channel Pada video kali ini saya akan membahas sebuah antena mobile dari Diamond Dengan tipe M285S Seperti apa performa dari antena ini berdasarkan kematchingannya Terhadap frekuensi kerja yang saya setting Ikuti terus videonya Dan tak bosan-bosan saya selalu ingatkan Untuk subscribe bagi yang belum Dan di like videonya Agar channel ini semakin berkembang Terus ikuti Saya di Giri Purnama Channel Oke Jadi antena dari Diamond ini Tipe M285S Ini kategorinya antena 5 per 8 lambda Jadi semisal dengan antena Larson Bentuk bonggonya juga berada di bagian bawah Dan atasnya pecut Ini bisa menjadi alternatif juga Antene model Larson yang bisa kita sematkan di kendaraan kita Mobil station Yang saya sukai dari antena ini Memiliki rentang frekuensi kerja yang cukup lebar Nanti kita akan buktikan dengan mengukurnya menggunakan nano VNA Ini kelihatan ya Jadi ini bentuk antenanya Seperti yang ada di dalam video ini Nah kalau kita lihat Cutting chartnya Ya ini ya Terlihat Jadi panjang pecutnya itu Kurang lebih sekitar 127 cm Nanti yang akan kita tes Kurang lebih sekitar 122 cm Ya saya sudah Sudah Menyesuaikannya ya Nanti akan kita buktikan ya Terus Memiliki gain itu sekitar 3,4 dB Ya Jadi kalau di catatan Spesifikasinya Antene ini Mempunyai rentang frekuensi dari 144 Hingga 172 MHz Cukup lebar ya Nah Saya juga sempat kaget Ketika saya cek Di marketplace yang ada Harganya sekarang kisaran Hampir 500 ribuan ya Yang saya miliki itu sudah cukup lama Dulu gak sampai segitu ya Klaimnya sih Original Diamond ya Meskipun biasanya Untuk produk Diamond itu Ada Pandanannya Ya di antene Itu kalau di antene itu Sekitar 100 ribuan Ya Untuk Diamond sendiri Sekitar 500 ribuan Ini adalah Cutting Catnya Fungsinya untuk Bagi mereka yang gak punya SWR Kita bisa sesuaikan Ya antara frekuensi kerja Bagian bawah Terhadap Panjang antene Cuma disini Satuannya in ya Bukan cm Jadi Tinggal Anda sesuaikan saja Dikonversi Dari in Ke cm Ini ya Semakin rendah Ya rumusnya itu Maka Semakin panjang antenenya Ya semakin rendah Frekuensinya Maka akan semakin panjang Antenetnya Sedangkan Semakin tinggi Frekuensinya Maka semakin pendek Pecut antenenya Ya Ininya L nya ini ya Jadi ini L Ini Frekuensinya Nah untuk Bonggolnya sendiri Kalau saya ukur itu Panjangnya sekitar Tinggi ya Atau panjangnya itu Sekitar 10 cm Ya ditambah terus Pecutnya Ya Jadi ketika Kita membeli Anten ini Akan disertakan Cutting chartnya ya Seperti ini Kalaupun tidak ada Mungkin kita membelinya Secara second Tinggal browsing saja Nanti kita akan Jumpai dengan mudah Dokumentasi mengenai Cutting chart Antenetiamond M285 Ini ya Beratnya sekitar 170 gram Dengan konektor UAF mail Ya Biasa ya Standar dari Konektor antene Impedensinya 50 ohm Kalau kita bekerja di Komunikasi radio Nanti kabel antenenya Ini juga 50 ohm Ya itu juga sudah Sudah Default Standar Di dunia radio Pasti sudah Paham semua Ya Nah untuk SWR nya itu Maksimal di 1,5 Banding 1 Ya Itu kira-kira Nah maksimal powernya Yang bisa Ditopang oleh Anten ini Sampai dengan 100 watt Ya Jadi anda jangan Coba-coba untuk Menggunakan antene ini Lebih dari 100 watt Ya konsekuensinya Mungkin Loading quillnya Akan terbakar Ya Ini kira-kira Spesifikasi singkat Mengenai Anten Diamond M285 Pada video berikutnya Saya akan Coba Melakukan Tes Menggunakan Nano VNA Kira-kira Benar gak Klaimnya Ya Bahwa Anten ini Punya rentang Frekuensi yang lebar Sehingga Flexible Sekali Seperti saya Saya mempunyai 2 call sign Di Rapid dan Orary Meskipun Orary Kebanyakan Saya menggunakan Di High frequency Cuma Kadang-kadang Saya suka Monitor Atau Bekerja di Frekuensi Orary Di 2 meter Band Meskipun Seringnya Saya di Frekuensi Rapid Nah Video berikutnya Saya akan Tunjukkan Setting Antenna ini Di luar Ruangan Menggunakan Braket Antenna Seperti apa Simak Video Berikutnya Baiklah Ini Antenna Diamond Tipe M285S Yang sudah Terpasang Di Bracket Antenna Dengan Menggunakan 4 radial Saya Letakkan Pada Posisi Bebas Yang Akan Kita Uji Apakah Antenna Ini Matching Di Frekuensi Yang saya Inginkan Kita Lihat Seperti Apa Oke Tadi Sudah Dilihat Video sebelumnya Konfigurasi Dari Antenna Diamond M282 285S Yang saya Letakkan Di luar Ruangan Seperti Itu Nah Sekarang Saya Akan Ini Kabelnya Dari Luar Ya Saya Akan Coba Mengujinya Menggunakan Nano VNA Kita Nyalakan Terus Saya Saya Akan Kem Memori 0 Direntang Frekuensi 140 Hingga 148 0 MHz Ini Kelihatan Lebar 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 Yang hijau Yang hijau Bukan Nomor 1 Nomor hijau Yang hijau Garis hijau Sedangkan Yang kuning Ini adalah Rentang frekuensinya Ya Sedangkan Yang biru Ini adalah Disable Kita Coba Cari Tingkat Yang paling Matte Posisi 50 Ohm Dengan Kalau 50 Ohm 1 Banding 5 Untuk SWR Ya Jadi Yang kuning Itu SWR Ya Koreksi Ya Bukan Frekuensi Itu Di frekuensi 104 Sat 2 Koma 2 8 Kosong Ya Matte Ini Matte Terhadap Ipedansi Nah Tapi Kalau kita Lihat Coba Kita Lihat Lagi Matte Terhadap SWR Kita Cari SWR Yang terendah Ini Terendahnya Pokoknya Masih Konsekuensi Di bawah 1,5 Sesuai dengan Spesifikasinya Tadi memang Di 1,5 Banding 1 Ini terendahnya Di 1,43 Itu Di frekuensi 1,43 Juga Ya 1,43 Koma 1,20 Ya Ini Dengan Ipedansi Sekitar 60 Ohm 63 64 Ohm Jadi Masih cukup Aman Jadi Kalau kita Batas terendahnya Tadi Terus Batas atasnya Kita Lihat 1,5 Persis Itu Di frekuensi 1,44 Koma Lima Ya Cuma Pendansinya Tinggi Sekali Ya Hampir Mendekati 75 Ohm Ya Jadi Emannya Si Di rentang 60 Kebawah Ya Kalau untuk Pendansi Ya Cukup Lebar Kalau Melihat Nano V6 Meter Ini Untuk Melihat Dari rentang Frekuensi Antine Diamond M285S Jadi Ini Juga Rekomendasi Buat Anda Yang Mungkin Seperti Saya Senang Naik Turun Frekuensi Maka Menggunakan Antine Ini Lebih Aman Ya Jadi Kita Tidak Perlu Repot Repot Untuk Melakukan Tuning Setiap Kita Pindah Frekuensi Ya Bentuknya Juga Simple Ringkes Cuma Emang Tadi Harganya Sekarang Cukup Tinggi Dibandingkan Dulu Saya Membelinya Ya Emang Antinenya Sudah Cukup Lama Terlihat Dari Video Sebelumnya Ketika Saya Melakukan Setting Di Luar Ruangan Itu Kondisi Antinenya Antinenya Nanti Saya Gunakan Untuk Mengganti Antinenya Home Ru Ya Yang Selama Ini Saya Gunakan Ingin Mencoba Kondisi Menggunakan Antinenya Ini Mudah-mudahan Lebih Baik Di Resip Karena Yang Saya Miliki Antinenya Home Ru Itu Dia Bagus Ketika Transmit Cuma Saya Kesulitan Ketika Melakukan Resip Untuk Jarak Yang Sudah Cukup Jauh Dari Titik Pancarkan Bicara Saya Mungkin Nanti Saya Buatkan Videonya Tersendiri Untuk Performa Dari Antine Diamond M285S Ini Ketika Dikunakan Secara Mobile Jadi Itu Saja Sedikit Review Singkat Berkenaan Dengan Antine Diamond M285S Mudah Mudahan Informasi Ini Berguna Bagi Anda Yang Ingin Mencari Antine Mobile Di 2 meter Band Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Ini Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye